Intro Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019 sudah dalam hitungan hari. Untuk itu, demi untuk melayani kepuasan pelanggan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru hingga hari H, pihak PLN undit layanan pelanggan kota temen tinggi sudah melakukan pemeliharaan secara maksimal yang saat ini sedang berlangsung. Selain melakukan persiapan Natal dan Tahun Baru, pihak PLN tebing tinggi juga menghimbau kepada masyarakat agar memberikan tanaman ataupun pohon yang dekat dengan penghantar listrik jaringan saluran udara tegangan menengah atau SUTM 20kV untuk dipotong atau ditebak. Kemudian, berhati-hati dalam membangun atau merenovasi rumah yang berada dekat jaringan SUTM 20kV milik PT PLN Tersero. Menurut manajer PLN unit layanan pelanggan, Gom Gom Simbolon mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeliharaan dan mempersiapkan kehandalan sistem. Sehingga, secara sistem pihaknya tidak ada pemadaman pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang yang diakibatkan kekurangan energi ataupun pasokan pembangkitan. PLN unit layanan pelanggan tertinggi, kita sudah melakukan pemeliharaan, ini sedang berjalan dan sedang non-proges sampai dimana hari ini juga. Kita mempersiapkan kehandalan sistem, kita juga menjaga potensi-potensi bahaya agar nanti pada saat hari H tidak ada pemadaman karena kondisi-kondisi teknis. Jadi, secara sistem kita memang surplus untuk persiapan energi pasokan dari pembangkitan itu cukup. Jadi, mudah-mudahan tidak ada kendala dan kondisi jaring post major untuk PLN itu siap untuk menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Saryanto Damanik Triberata TV, Salam Triberata!